Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan, untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Kuo Yu Hao sudah melepaskan deteksi spiritual omnidireksionalnya. Dengan kultifasinya saat ini, deteksi spiritualnya cukup untuk menutupi setengah dari seluruh kota. Tidak banyak pasukan yang ditempatkan di kota. Lagi pula, ini adalah kota yang terkurung daratan, dan bukan ibu kotanya. Itu hanya sebuah kota besar. Kekaisaran Sun Moon tidak membangun pertahanan yang sangat kuat untuk pusat kota. Sepertinya mereka tidak ingat bagaimana Kuo Yu Hao pernah menghancurkan banyak kota mereka. Saat ini, Kuo Yu Hao memiliki ide untuk kembali memimpin tiga legion insinyur jiwanya untuk menimbulkan masalah di Kekaisaran Sun Moon sekali lagi, sehingga Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dou Ling memiliki lebih banyak waktu. Namun, sepertinya ide ini sedikit tidak realistis saat ini. Akademi perlu dipertahankan, dan legion insinyur jiwa Tang Sekte dikirim ke Kekaisaran Dou Ling. Ada pun dua legion insinyur jiwa lainnya, situasi mereka tidak begitu jelas. Mengingat betapa niat pavilion Dewa Laut itu melindungi Akademi, Kuo Yu Hao tidak akan diizinkan untuk menggunakan legion insinyur jiwa sekarang. Sepertinya dia hanya bisa menyebabkan kehancurannya sendiri. Istana Kekaisaran sudah dekat. Kuo Yu Hao bisa merasakan semakin banyak prajurit, serta banyak alat pengintai jiwa di dalam Istana Kekaisaran yang memindai bagian luar. Beberapa alat pengintai jiwa ini bahkan tidak dikenalnya. Apakah kita masuk, atau apa? Tang Wu Tong dengan lembut bertanya pada Kuo Yu Hao. Kuo Yu Hao menenangkan dan menjawab, tidak, jangan masuk sekarang. Mari kita amati sedikit lebih dulu. Ada beberapa alat pengintaian jiwa yang saya tidak kenal. Yang terbaik adalah berhati-hati. Petik 2 Sebelum dia datang ke kota Heffendou, Kuo Yu Hao sebenarnya sedikit bersemangat. Jika pasukan terdekat Sun Moon membutuhkan tempat untuk mengatur kembali, Heffendou City akan menjadi tempat yang paling cocok untuk melakukannya. Ada banyak sumber daya di sini. Sayang sekali tidak ada pasukan di luar kota. Kuo Yu Hao bahkan memiliki ilusi bahwa pasukan mereka telah menghilang. Ini adalah perasaan yang sangat menakutkan baginya. Tang Wu Tong bertanya, Haruskah kita menangkap seseorang dan menginterogasinya? Kuo Yu Hao berjanji dan berkata, Saya khawatir hanya mereka yang berkuasa yang akan mengetahui rahasia militer. Mari kita amati dulu sebelum kita menemukan siapapun. Setelah kami menemukan seseorang, kami akan mengundang dia keluar di malam hari. Petik 2 Saat dia berbicara, dia sudah fokus pada deteksi spiritualnya di dalam istana. Dia mengatur tempat itu dengan detail. Segera, Jika mereka dibangun kembali menilai dari kenyataan bahwa dia ada di kota ini sekarang. Sementara Jing Hong Chen terus mendukung Su Tian Ran, Su Tian Ran masih melemparkannya ke satu sisi setelah ia naik tahta. Tentu saja, Heaven Dou City masih sangat penting. Untuk menjadi wali kota-kota ini masih dianggap cukup baik untuk Jing Hong Chen. Tidak hanya dia menemukan Jing Hong Chen, tetapi Huo Yu Hao juga menemukan dua orang yang sangat akrab. Keduanya pernah memberikan banyak masalah di panggung kompetisi. Huo Yu Hao tidak menyangka mereka akan hidup. Wu Tong, tebak siapa yang kutemukan? Huo Yu Hao secara misterius bertanya pada Tang Wu Tong. Tang Wu Tong penasaran saat dia bertanya, Siapa? Dari ekspresimu, sepertinya itu adalah seseorang yang kita kenal. Petik 2 Huo Yu Hao mengangguk, Apakah kamu masih ingat wanita yang pernah naksir kamu? Dia sangat baik padamu. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia naksir aku? Tang Wu Tong terkejut. Setelah ini, dia teringat, Apakah anda berbicara tentang Meng Hong Chen? Saya selalu berpikir dia telah mati dalam ledakan besar itu. Petik 2 Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, Tidak, dia tidak mati. Dia ada di istana sekarang. Dia bukan satu-satunya. Xiao Hong Chen juga ada di sini. Musuh selalu melintasi jalan yang sama. Kami bertarung sampai mati sekali. Xiao Hong Chen sangat terluka. Saya tidak berharap dia akan selamat. Selain itu, mereka tidak lemah sekarang. Mereka harusnya soldo luo. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita, mereka masih salah satu yang lebih baik di Kekaisaran Sunmun. Kalau dipikir-pikir, mereka tidak bisa dianggap sebagai insinyur jiwa. Mereka lebih seperti penguasa jiwa. Bakat Xiao Hong Chen sangat menjengangkan. Aku bertanya-tanya bagaimana kekuatan pertarungan mereka sekarang. Petik 2 Ekspresi Tang Wutong berubah aneh. Kita seharusnya menjadi musuh. Tetapi karena suatu alasan, kamu terlihat sangat bersemangat membicarakannya. Mereka benar-benar musuh lama kita. Yu Hao, lepaskan mereka kali ini. Jangan bunuh mereka, oke? Petik 2 Kuo Yu Hao tersenyum ketika dia menganggup dan berkata, Aku memiliki perasaan yang sama seperti kamu. Jangan bunuh mereka. Saya juga tidak punya niat untuk membunuh mereka. Mari kita kunjungi mereka. Adapun Jing Hong Chen, kami akan membiarkannya pergi selama dia memberitahu kami apa yang ingin kami ketahui. Jika bukan karena tekanan yang mereka berikan pada saya, saya tidak akan berkembang begitu cepat. Petik 2 Keduanya saling memandang dan tersenyum. Ketika kemampuan seseorang mencapai tingkat tertentu, ada banyak hal di masa lalu yang tidak mereka pedulikan lagi. Setidaknya, inilah yang terjadi pada mereka berdua sekarang. Keluarga Jing Hong Chen tidak bisa lagi mengancam mereka. Malam tiba, Huo Yu Hao memegang tangan Tang Wu Tong dan dengan percaya diri berjalan ke istana, berkamuflase dalam kegelapan malam. Deteksi dan imitasi spiritual Huo Yu Hao dikombinasikan dengan sempurna. Seiring dengan kontrol halus snowy domain of ultimate ice, Huo Yu Hao berhasil memodifikasi suhu tubuh mereka. Dia juga menggunakan kekuatan spasial untuk mengubah jejak keberadaan mereka. Dengan inti jiwa kembar mereka, mereka dapat muncul dan menghilang kapan saja dan di mana saja mereka inginkan. Apakah itu detektor osilasi, detektor thermal atau detektor spiritual? Huo Yu Hao dapat mengantisipasi mereka sebelumnya dan bereaksi sesuai itu. Susah, sih benar. Huo Yu Hao memiliki beberapa kemampuan yang berada pada level ultimate douluo. Alat pengintai jiwa ini sama sekali tidak berguna melawannya. Kecuali kekaisaran Sun Moon datang dengan alat jiwa yang bisa menyegel ruang, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukannya sama sekali. Mereka berjalan ke istana seolah-olah sedang berjalan ke kebun mereka. Istana kerajaan Heaven Dou City memiliki sejarah panjang. Ketika itu masih milik kekaisaran jiwa surgawi, perabotan dan dekorasi di dalam istana tidak dianggap sangat baru atau modern. Sebaliknya mereka sangat sederhana dan kuno. Itu tampak sangat bermartabat dan menakjubkan pada saat yang sama. Hanya saja beberapa lampu jiwa sekarang memengaruhi perasaan sederhana dan kuno di dalam istana. Saat dia melihat tempat-tempat kotor di dinding, Huo Yu Hao tahu bahwa kekaisaran Sun Moon tidak punya niat untuk memperbaiki istana ini. Kasihan, sayang sekali. Huo Yu Hao masih mengingat pentingnya kota ini bagi Sekte Tang. Sekte itu berasal dari Heaven Dou City. Bahkan ada halaman besar di kota ini milik Tang Sek. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia berniat merebut kembali halaman itu. Itu juga keinginan Tang ya. Di bawah bimbingan deteksi spiritualnya, mereka dengan cepat memasuki istana. Ada 500 tentara yang ditempatkan di dalam istana. Selain mereka, ada 100 insinyur jiwa lainnya. Insinyur jiwa ini bertanggung jawab atas pembentukan jiwa yang digunakan untuk mempertahankan seluruh istana. Mereka berkoordinasi dengan semua jenis alat pengintai jiwa. Bagi orang awam, tempat ini tidak bisa ditembus. Namun, itu tidak benar untuk Huo Yu Hao. Dia mengungkapkan senyum di wajahnya dan memimpin Tang Wu Tong ke depan aula istana. Dia berhenti beberapa langkah di depan pintu dan berbagi deteksi spiritualnya dengan Tang Wu Tong. Gambar tiga dimensi muncul di pikiran mereka. Di dalam aula istana, Jing Hongchen menghirup secangkir anggur dengan lembut. Ada ekspresi nyaman di wajahnya yang terlihat tua. Anggur yang luar biasa, ini anggur yang luar biasa. Anggur yang luar biasa adalah salah satu yang terbaik di kerajaan jiwa surgawi. Bahkan Su Tianran mungkin tidak pernah mencicipi anggur yang begitu hebat dalam hidupnya. Petik 2 Ada ekspresi aneh di wajah Huo Yu Hao. Jing Hongchen sangat mendominasi di masa lalu, tapi dia terdesak untuk mencicipi anggur sekarang. Ini sama sekali bukan gayanya? Ketika dia memegang kendali atas Virtue Hall-Virtue Hall dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, otoritasnya tidak tertandingi. Illustrious Virtue Hall adalah salah satu organisasi penelitian paling bergensi di Kekaisaran Sun Moon, bersama dengan Worship Hall. Itu telah memainkan peran besar dalam pengembangan teknologi Kekaisaran Sun Moon. Namun, auranya sekarang jauh berbeda dari sebelumnya. Kultifasinya bahkan tampaknya telah jatuh. Itu sangat mencerminkan bagaimana mentalnya telah berubah selama bertahun-tahun. Kek, kamu harus minum lebih sedikit. Meng Hongchen menasihatinya dari satu sisi. Jing Hongchen bercampur. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak minum? Di kota ini, saya tidak diperlukan kecuali sesuatu yang istimewa terjadi. Saya hanya boneka di sini. Su Tianran, saya membantu Anda ke tempat Anda sekarang, tapi saya sudah mendarat dalam keadaan seperti itu. Anda menjadwalkan bahkan saya dari pembangunan kembali Allah kebajikan terkenal. Karena masalah itu, apa lagi yang bisa saya lakukan selain minum dan membusuk di sini? Petik 2 Xiao Hongchen sangat marah ketika berkata, Su Tianran terlalu tercelah. Anda memberikan banyak kontribusi untuknya di masa lalu. Anda mendukungnya ketika tidak ada yang melakukannya. Tapi dia memperlakukanmu seperti ini. Bukankah itu hanya karena dia mengendalikan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion sekarang? Ia berani menendang Anda menjadi satu sisi dan memberikan peran penting kepada orang-orang di sekitarnya. Dia benar-benar tercelah. Dia hanya menghindari orang-orang dari Worship Hall. Menurut pendapat saya, dia bahkan tidak akan peduli tentang Aula Ibadah jika Sun Moon Imperial Soul Engineer Legionnya lebih kuat kakek. Saya tidak mengerti. Mengapa kamu tidak pergi ke Aula Ibadah di masa lalu? Petik 2 Jing Hongchen menghela nafas dan menjawab, Bukannya aku tidak mau. Saya tidak punya wajah untuk melakukannya. Bagaimana saya bisa menghadapi kakek buyut Anda setelah Aula Kebajikan terkenal dihancurkan di tangan saya? Bagaimana saya bisa pergi ke Aula Ibadah jika saya tidak punya wajah untuk melihatnya? Mengapa Anda pikir saya datang ke sini untuk mengambil pos ini? Jika Su Tian Ran tidak memberitahu kakek buyutmu sebelum dia mengirimku ke sini, Akankah dia berani memperlakukanku seperti ini? Kakek buyutmu tidak mengatakan apa-apa karena dia ingin menghukumku. Apa yang bisa saya katakan? Saya hanya bisa pergi. Saya mungkin akan terjebak di sini selama sisa hidup saya. Namun, jangan belajar dari saya. Anda berdua sangat berbakat. Bertahun-tahun, Anda berdua juga mengalami peningkatan. Saya hanya menahan Anda di sini sehingga suatu hari Anda akan mengejutkan dunia. Ketika Anda berdua menjadi gelar Douluo, keluarga Hongchen kami akan bangkit sekali lagi. Ketika itu terjadi, Anda berdua dapat menemukan kakek buyut Anda. Saya tidak lagi memiliki potensi, tetapi Anda masih punya. Ketika Anda memasuki worship hall, itu akan menjadi hari di mana keluarga Hongchen bangkit sekali lagi. Ketika itu terjadi, Anda harus berjuang untuk menguasai balai kebajikan terkenal. Itu adalah inti dari kerajaan kita. Petik 2 Setelah mendengarkan kata-kata Jing Hongchen, Xiao Hongchen dan Meng Hongchen mengangguk. Xiao Hongchen bahkan memuaskan. Kakek, jangan khawatir, kami akan bekerja keras. Suatu hari, kita akan menjadi yang terbaik. Petik 2 Jing Hongchen memandang Xiao Hongchen dan berkata, Nak, kamu dilahirkan pada waktu yang salah. Jika Anda telah menghindari periode waktu ini, Anda akan menjadi tokoh terkemuka di era lain manapun. Sangat disayangkan bahwa Shrek Academy memiliki terlalu banyak bakat di era ini. Mereka telah menekan Anda, sehingga Anda tidak dapat memenuhi potensi Anda. Anda bahkan telah menyianyikan banyak potensi mencoba meningkatkan kultivasi Anda, meninggalkan efek samping. Jika tidak, Anda akan menjadi dou luo berjudul mengingat jumlah sumber daya yang kami curahkan untuk Anda. Petik 2 Ketika Xiao Hongchen berkompetisi di turnamen Duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi-Mahasiswi untuk kedua kalinya, dia menggunakan beberapa metode khusus untuk meningkatkan kultivasinya. Dia telah merangsang potensinya sendiri untuk dengan cepat menjadi jiwa sage. Dia bersiap untuk bersinar di turnamen, tetapi siapa yang tahu bahwa dia masih akan kalah secara tragis? Dia bahkan hampir kehilangan nyawanya. Setelah itu, ia hanya memulihkan energi vitalnya setelah sembuh selama lima tahun. Meskipun dia telah berkultivasi tanpa kenal lelah selama bertahun-tahun, kultivasinya masih tertinggal terlalu jauh di belakang saudara perempuannya. Dia baru saja menjadi jiwa dou luo, tetapi Meng Hongchen sudah di peringkat 87. Segera, dia akan mencoba membuat terobosan untuk menjadi dou luo berjudul. Xiao Hongchen berjalan di depan Jing Hongchen dan mengambil botol anggurnya. Dia menelan dua suap dari sana. Setelah ini, matanya memerah saat dia berkata, Shrek, itu semua salah Shrek. Mereka adalah orang-orang yang menggagalkan takdirku. Suatu hari, saya akan benar-benar menghancurkan Akademi Shrek jika saya berhasil masuk ke ilu warus Virtue Hall dan mengendalikannya. Aku akan membiarkan Huo Yu Hao dan yang lainnya menyaksikan Akademi Shrek dihancurkan. Petik 2 Diam, Jing Hongchen merebut labu itu kembali. Dia sangat marah ketika dia berkata, Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Apakah Anda pikir Anda dapat menghancurkan Akademi Shrek sendiri? Ingat, jangan biarkan ide ini muncul kembali. Jika tidak, Anda akan melibatkan seluruh keluarga kami dengan Anda. Apakah kamu mengerti? Xiao Hongchen menukas, Kakek, tidakkah kamu mengajari saya untuk membidik sejak muda? Mengapa saya tidak bisa menghancurkan Akademi Shrek? Mengapa? Kamu tidak tahu batas kemampuanmu. Suara bernada rendah terdengar. Mereka bertiga tercengang pada saat yang sama. Mereka berbalik ke arah suara itu. Di malam hari, pencahayaan di dalam istana sangat redup. Pada saat ini, dua sosok secara bertahap muncul. Mereka semua tercengang ketika melihat penampilan kedua sosok itu. Reaksi Xiao Hongchen adalah yang terbesar. Dia hampir melompat maju dengan cepat. Ketika dia melihat musuhnya, dia menjadi gelisah. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Huo Yu Hao memegang tangan Tang Wu Tong dan diam-diam menatap mereka bertiga. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen telah tumbuh dewasa. Mereka tidak lagi semudah mereka melihat di masa lalu. Meng Hongchen masih secantik dulu. Namun, rambut Xiao Hongchen sudah mulai berubah sedikit abu-abu, meskipun usianya masih kurang dari 30. Saat ini, dia akan memuntahkan api dari matanya ketika dia melihat Huo Yu Hao dan Tang Wu Tong. Namun, dia tidak melompat pada akhirnya. Tepat sebelum dia pindah, Jing Hongchen menariknya kembali. Meng Hongchen memandang Huo Yu Hao dengan linglung. Ketika dia akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Tang Wu Tong, wajahnya juga menjadi pucat. Dalam benaknya, dia tidak akan pernah melupakan Wang Dong. Dia adalah naksir pertamanya. Namun, itu hanya berakhir dengan rasa sakit. Setelah bertahun-tahun, itu masih sangat menyiksanya. Meng Hongchen memandang Tang Wu Tong dengan linglung dan bergumam, aku harus memanggilmu apa sekarang? Tang Wu Tong juga tampak sedikit canggung saat dia mengangguk padanya. Dia menjawab, saya Tang Wu Tong. Tang Wu Tong, bukankah Anda Wang Kiwer atau Wang Dongjer? Meng Hongchen sedikit heran. Xiao Hongchen meraung, kakek, lepaskan aku. Diam, Jing Hongchen tiba-tiba berdiri. Pia, Xiao Hongchen ditampar. Saat ini, Jing Hongchen tampak lebih mendominasi daripada sebelumnya. Auranya yang menakutkan dan supresi melepaskan ke arah Huo Yu Hao dan Tang Wu Tong. Huo Yu Hao tersenyum. Dia bahkan tidak bergerak. Aura dari Jing Hongchen menghilang begitu 10 meter darinya. Jing Hongchen bahkan tidak bisa mengatakan keterampilan apa yang telah digunakannya. Ekspresi Jing Hongchen berubah, dan dia berkata, kalian berdua, pergi sekarang. Tidak perlu mendapatkan bala bantuan. Cepat, tinggalkan tempat ini dan kembali ke Radiant City. Dia sedang berbicara dengan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Tidak, aku tidak akan pergi. Xiao Hongchen masih menolak untuk mendengarkan setelah ditampar. Dia telah menahan amarahnya selama bertahun-tahun. Jika bukan karena Huo Yu Hao, dia tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Apakah kultifasinya telah terhenti selama bertahun-tahun? Dia seharusnya menjadi bakat generasi, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh puncak dunia ini lagi. Dia penuh kebencian sekarang? Dia paling membenci Huo Yu Hao. Diam, enyah. Jing Hongchen menjadi pucat. Bajingan ini, apakah sudah waktunya untuk menjadi emosional? Bahkan lima douluo transcendent jahat dari gereja roh kudus kalah oleh pemuda ini. Apa yang ingin dia andalkan untuk melawannya? Jing Hongchen pernah menjadi kepala balai kebajikan termasyur. Dia punya banyak jalan untuk mencari informasi. Dia tidak percaya bahwa seratus insinyur jiwa di istana mampu berurusan dengan Huo Yu Hao dan Tang Wutong. Mungkin mereka sudah mati. Dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencari jalan keluar bagi kedua cucunya sekarang. Kakek, kita tidak akan pergi. Bahkan jika kita mati hari ini, kita harus mati bersamamu. Meng Hongchen berjalan ke sisi Jing Hongchen, dan lapisan kabut putih perlahan-lahan muncul dari tubuhnya. Dia melepaskan vermilion clear ichetoat miliknya, dan arus udara putih menelannya. Namun, mereka tidak bergerak menuju Huo Yu Hao dan Tang Wutong. Ini karena dia sadar bahwa racun mematikannya tidak berguna melawan ultimate ice. Xiao Hongchen juga jauh lebih sadar sekarang. Dia mengertakkan gigi dan berdiri di sisi lain Jing Hongchen. Cahaya keemasan gelap melintas dari tubuhnya. Dia melepaskan toat emas berkaki tiga dan siap bertarung.